Istana Hantu Jilid 4 Hehehe, ini Sam Leong Tu, Jin Boy. Hei, kalian melawan siapa? Lalu, ketika manusia cebol itu berkelebat dan lenyap seperti siuman tau-tau di tempat itu muncul kakek Kate ini, tertawa-tawa dan siang lei tertegun, si ong sendiri juga tertegun karena dia teringat satu dari enam iblis dunia yang lain, yakni kakek cebol itu, Hek Bong Siaw Jin, manusia busuk dari kubur. Dan, ketika kakek cebol itu tertawa dan berhenti di situ maka matanya berputaran memandang pertandingan antara si ong dan nenek naga serta To'achi. Weh, siapa ini, To'achi? Tua bangka dari mana yang hebat begini? Haha, kalian kalah? Hai, lempar tubuhmu ke kiri, To'achi. Awas pukulan. Siaw Jin, setan cebol itu berseru, melihat munculnya si ong dan seperti jin sakti saja tau-tau kakek tinggi besar itu menghantam lawannya. Dan, ketika To'achi terpelanting karena kalah cepat maka kakek cebol itu tertegun, dimaki temannya. Tutup mulut To'achi membentak. Ini si ong, Siaw Jin. Hayo maju dan bantu kami. Apakah kakek cebol itu berkedik-kedip? Aku membantu kalian? Kalian terang-terangan meminta bantuan? Keparat, serang kakek siluman ini, Siaw Jin. Jangan pentang bacot atau kau kubunuh. Wut Nenek Naga membentak, gemas dan benar-benar melakukan serangan ke kakek cebol itu. Dalam kemarahan dan geramnya Nenek ini mendorongkan kedua lengannya melepas Te'e Sin Kang, pukulan bumi, bersiut dan menyambar kakek cebol itu. Dan ketika Siaw Jin tertawa berjungkir balik maka pukulan itu meledak di bawah dan tanah tempatnya berpijak hancur dihantam pukulan ini. Des Siaw Jin terbahak-bahak. Melayang turun dengan jungkir balik yang indah kakek itu telah berdiri lagi di tempat yang lain, dikejar dan terpaksa dia menangkis. Dan ketika Ato Aci melengking karena dua temannya saling serang sendiri maka Nenek itu terbanting. Ketika Siong muncul dan menghantam punggungnya. Keparat Nenek itu bergulingan. Jangan menyerang teman sendiri, Nenek Naga. Serang dan robohkan kakek ini dan mementak pada seran cebol itu. Ato Aci melengking, Siaw Jin, jangan layani Nenek Siluman itu. Terjun dan bantulah kami. Siong tertawa bergelak. Boleh serunya. Maju kalian bertiga, Siaw Jin. Biarlah ku robohkan kalian semua dan lihat kehebatan Siong. Haha, Siaw Jin terkekeh menggelengkan kepalanya. Nenek Siluman itu telah menyerangku, Siong. Aku harus membalas dan biarku bantukah Siaw Jin berkelebat, membuat Siong melengat karena kakek cebol itu membantu dirinya. Tapi ketika Siaw Jin berada di dekatnya dan berkata mau menyerang Nenek Naga sekonyong-konyong kakek itu menggerakkan lengannya ke kiri dan Siong dihantam. Gesel. Siong kaget terguling-guling. Seumur hidup memang Siong belum mengenal kebusukan lawan, bahwa apa yang dikata Siaw Jin bisa kebalikannya dan iblis cebol itu memang licik sekali. Kecurangannya membuat dia dijuluki si busuk, apa yang dikata belum tentu dilakukan. Maka begitu Siaw Jin menghantamnya dan Nenek Naga terkekeh-kekeh barulah Siong sadar bahwa si cebol itu menipunya. Keparat Siong meloncat bangun. Bedebah kau, Siaw Jin. Benar-benar busuk dan licik. Hai hek Nenek Naga terkekeh-kekeh. Kau yang bodoh, Siong. Mana mungkin kami enam iblis dunia saling bunuh sendiri? Otakmu yang bebal, satu kosong untuk kemenangan Siaw Jin dan Nenek itu yang tertawa demikian geli. Tiba-tiba berseru agar Siaw Jin mengulang kecurangannya, menghantam kakek tinggi besar itu lagi tapi Siong lenyap mengerahkan hek KWI sutnya. Kakek ini marah karena Siaw Jin menipunya, Jai terkecoh mentah-mentah. Dan ketika dia lenyap dan Siaw Jin menyeringai mengerutkan kening tau-tau Siong berkelebat dalam bentuk badan halus dan ganti dihantamnya setan cebol itu. Awas! Seruan Toa Chi terlambat. Siaw Jin melempar tubuh namun terkena juga, pukulan Siong. Menghantamnya dan kakek itu terbanting. Dan ketika Siong tertawa bergelak dan Siaw Jin maki-maki maka kakek tinggi besar itu mengejeknya. Nah, itu kebodohanmu, Siaw Jin. Gampang dipukul dan untung kau tidak mampus. Keparat kakek cebol itu melotot. Kau lihai, Siong. Tapi aku akan berhati-hati sekarang, Haid dan Siaw Jin yang mencelat mengambil senjatanya tiba-tiba membabat ketika asap Siong menyambar, luput dan Siong terbahak-bahak. Siaw Jin menyerang lagi namun roh halus kakek tinggi besar itu lenyap lagi, benar-benar seperti siluman. Dan ketika Siaw Jin kebingungan namun Tau Achi dan nenek naga melengking tinggi tiba-tiba mereka sudah maju membantu dan tampaklah kini asap putih dari roh Siong. Yang dikejar-kejar tiga orang itu, dihantam dan dipukul tapi Sseong selalu menghindar. Gerak atau kecepatan roh kakek itu jauh lebih cepat dibanding gerak atau kecepatan lawan, padahal Tau Achi dan dua temannya adalah orang-orang yang sudah terkenal di dunia Kang Ong. Dan ketika Siong tertawa-tawa dan pertandingan menjadi aneh karena tiga orang lawan menyerang atau mengeroyok sebuah badan halus maka di sana Siaw Leju seru jatuh bangwo dihajar nenek Ji Mui. Keparat nenek itu juga marah-marah. Kau kuat dan hebat sekali, anak muda. Kekebalanmu luar biasa dan mengagumkan. Hektometer, Siaw Leberman dikeringat. Kau yang hebat, nenek siluman. Tapi kau tak dapat mengalahkan aku. Soat yang kagum. Sejak melihat pertandingan itu gadis ini mendecak dan menggeleng berkali-kali. Apa yang dilihat memang mengagumkan hatinya dan mau tak mau dia mendesis. Setelah sekarang Siaw Le mengeluarkan segenap kepandainya dan dapat melayani nenek Ji Mui meskipun jatuh bangun namun gadis itu memuji juga. Siaw Le memiliki tubuh dan tulang yang kuat. Berapa kalipun dia dibanting tetap saja pemuda itu dapat bangkit terhuyung dan melawan lagi, tak apa-apa dan itu semua berkat Sin Reciangnya. Ilmu karet itu telah membuat tulang dan tubuh pemuda itu lemas, selemas karet, betapapun dibanting tetap juga mental dan tak apa-apa. Satu-satunya jalan barang kali harus mempergunakan senjata tajam, nenek Ji Mui mulai berpikir ke situ dan melotot. Maka ketika untuk kesekian kalinya lagi pemuda itu tak apa-apa menerima tamparannya maka, keluarlah senjatanya yang aneh garpu ukuran besar yang pantasnya dipakai seorang raksasa. Lalu, begitu membentak dan lenyap lagi dalam ilmu hitamnya tiba-tiba nenek itu telah berkelebat dan menghunjamkan garpunya ketenggorokan pemuda ini. Awas! Siaw Le terkejut. Dia bukan terkejut oleh serangan itu, yang dilihatnya, melainkan terkejut oleh teriakan Soareng. Gadis itulah yang berteriak dan teriakannya mengandung kekhawatiran. Siaw Le tertegun tapi tiba-tiba bangga, girang. Maka ketika garpu menyambar dan tenggorokannya ditusuk tiba-tiba pemuda itu menangkis dan tenaga karat dirubah menjadi tenaga besi, tiat keng. Plak garpu itu terpental. Ji Mui tersentak karena lawan merubah tenaganya, dari lemas. Menjadi keras. Dan ketika ia gagal dan Siaw Le tertawa maka pemuda itu menoleh pada Soat Eng dan berseru. Terima kasih, Nona. Perhatianmu membesarkan semangatku. Soat Eng merah padam. Sebenarnya tak ada maksud di hatinya untuk membesarkan semangat pemuda itu. Siaw Le adalah musuhnya dan pemuda itu murid si Ong. Tapi karena teriakannya terlanjur diserukan dan pemuda itu menangkap maka gadis ini melengos dan akhirnya diam saja, marah karena Siaw Le berterima kasih. Aneh. Dan ketika gadis itu melengos dan Ji Mui menyambar lagi namun gagal maka nenek itu melotot memandang gadis yang roboh tertotok itu. Siapa dia? Kim Seo Chia Siang Le menjawab, bangga. Kau sekarang tak dapat merobohkan aku, nenek siluman. Gadis itu mendorong semangatku. Hektometer, nenek itu mendengus. Aku tak tanya dorongan semangatmu, bocah. Melainkan siapa gadis yang kurang ajar itu, yang rupanya ada perhatian kepadamu. Dia Kim Seo Chia, putri Kim Tai Hiap Siang Le menjawab, meskipun mandi keringat. Ada apa kau menanyainya, nenek siluman? Apakah takut? Keparat, siapa takut? Siapa Kim Tai Hiap yang kau maksud? Kim Emo Eng, pendekar rambut emas dan begitu Siang Le menerangkan sambil tertawa tiba-tiba nenek Jim Wei terkejut. Apa? Pendekar rambut emas? Dia itu putrinya? Betul, dia putrinya, nenek siluman. Dan kebetulan Su Hu menangkapnya. Ada sedikit kesalahpahaman di antara kami, Wood. Siang Le menghentikan kata-katanya, mengelap dan kaget karena tiba-tiba nenek itu melepas garpunya. Senjata itu meluncur dan hampir saja mengenai matanya. Dan ketika Siang Le membanting tubuh dan kaget serta berteriak keras tiba-tiba Jim Wei berkelebat dan tertawa menyambar gadis itu. Hei hei, bagus kalau begitu, bocah. Gadis ini menjadi bagianku dan kau pergilah. Jim Wei menyambar soateng, meraih gadis itu namun Siang Le membentak dari belakang. Garpu yang hampir mengenai mukanya dirauk, dilontar dan tiba-tiba senjata itu menyambar. Punggung Jim Wei. Siang Le masih menyusulnya lagi dengan lompatan panjang, mengulurkan lengannya dan keluarlah ilmu karat itu, Sin Re Chiang. Dan ketika nenek Jim Wei terkejut karena jari-jari pemuda itu mulur dan mencengkeram lehernya tiba-tiba nenek ini membalik dan terpaksa menyambut, berseru keras. Des! Dua orang itu terpental Jim Wei membiarkan Garpu runtuh menyambar punggungnya, sudah melindungi diri. Dan ketika Siang Le terguling-guling namun dapat mencegah lawannya merampas soateng maka pemuda itu berteriak dan melihat lagi dua bayangan di pantai, terkejut karena dari jauh terdengar geraman menggetarkan. Sesosok kakek tinggi besar muncul seperti gorilla, pakaiannya hitam-hitam dan di sebelah kakek itu meluncur. Seorang kakek tinggi kurus yang lain, mukanya pucat dan seperti hantu. Dan ketika bayangan itu berkelebat dan memanggil nama Jim Wei tahu-tahu dua bayangan itu sudah berada di situ dan kakek tinggi besar ini menggerak-gerakan lengannya. Heh, siapa ini, Jim Wei? Dan siapa tua bangka? Yang dikeroyok itu? Keparat, itu si Ong, Tok Ong, Raja Racun. Dan yang ini muridnya. Bantu kami. Jim Wei berseru melotot, tadi marah karena soateng gagal dirampas. Murid si Ong itu menyerangnya dan terpaksa dia melepaskan korbannya, mendelik dan kakek tinggi besar yang baru datang itu tertegun. Tapi ketika terdengar tawa aneh di mulutnya dan matu yang besar itu berkejap-kejap liar tiba-tiba kakek ini menerkam Siang Lee. Heh, kau robohlah. Siang Lee terkejut. Kakek seperti gorilla itu menubruk, kedua tangannya tahu-tahu sudah dekat dengan pundaknya dan Siang Lee marah. Dan karena dia tak mengenal siapa kakek ini namun dapat menduga tentu seorang di antara enam iblis dunia maka Siang Lee membentak dan menangkis, membalik. Plak. Kakek itu tergetar. Siang Lee terhuyung namun tidak apa-apa, lawan menggereng dan tampak kaget. Dan ketika kakek itu tertegun dan Jim Wei terkekeh tiba-tiba nenek itu berseru, tok Ong, hati-hati. Murid si Ong itu cukup lihai. Hah, kau mengejeku? Keparat, aku akan membekuknya, Jim Wei. Dan kau lihat wut. Kakek itu menubruk lagi, tangan. Mencengkeram dan Siang Lee menangkis. Dan ketika kakek itu tergetar dan kembali terdorong maka tok Ong, kakek ini terbelalak, maju dan mementak lagi dan keluarlah pukulan-pukulan yang amat dasyat, kian lama kian dasyat dan Siang Lee kewalahan. Dia baru dihajar nenek Jim Wei dan mandi keringat, kini muncul lawan baru yang tidak kalah tangguh. Dan ketika dia menangkis tapi roboh terlempar maka kakek itu tertawa dan mengejar lagi, menggeram dan pukulan berbau busuk menghantam, Siang Lee berkelit dan pukulan itu pun meledak di sisi kepalanya. Dan ketika tanah menjadi amblong dan dia sudah deburu dengan pukulan dan cengkeraman tiba-tiba nenek Jim Wei terkekeh dan menubruk soateng. Hei hei, bagus, tok Ong. Robohkan pemuda itu dan biar ku tangkap si setan betina ini. Siang Lee kaget. Dia terkejut melihat berkelebatnya Jim Wei ke tempat soateng apa boleh buat menggulingkan tubuh kesana dan sin rei siang menyambar. Dan ketika nenek itu kaget karena di saat sulit masih saja pemuda itu bisa menyerangnya maka nenek ini menendang dan lengan karet pemuda itu terpental. Jim Wei mengumpat karena untuk kedua kalinya dia gagal menangkap soateng. Dan ketika siang Lee meloncat bangun dan jari tangannya bergerak tiba-tiba pemuda itu membebaskan totokan soateng dari jauh. Kim Seo Chia, bangun. Aku tak dapat melindungimu. Soateng menggerakkan kakinya. Tiba-tiba ia bebas dan dapat bergerak, meloncat bangun dan berjungkir balik. Dan ketika siang Lee diserang Tok Ong lagi dan repot. Menghindarkan diri maka nenek Jim Wei tertegun memandangnya, melengking dan tiba-tiba berkelebat dan sebuah pukulan menyambar gadis ini. Soateng menangkis namun masih kaku, terbanting dan bergulingan menjauh. Dan ketika dia selamat dan dapat meloncat bangun lagi maka siang Lee tertawa melihat gerakan gadis itu. Bagus, dan bebaskan totokan kakakmu, nona. Hadapi musuh-musuhmu tapi hati-hatilah. Jim Wei marah. Setelah Soateng bebas dan dapat bergerak kembali tentu saja dia gusar. Nenek ini jadi tak mengerti sikap siang Lee, kenapa pemuda itu membebaskan musuh yang sudah direbohkan gurunya. Tapi melihat Soateng mau membebaskan totokan kakaknya dan gadis itu berkelebat tiba-tiba nenek ini membentak dan mendorong dari belakang. Menghantam dan Soateng terpaksa menangkis, membalik. Dan ketika gadi itu tak terlempar lagi karena tenaganya sudah pulih maka gadis ini melengking menyerang nenek itu, dikelit dan dikejar dan ganti nenek Jim Wei diserang. Dan ketika dua-tiga kali nenek itu mengelak dan berhasil menyelamatkan diri maka pukulan Soateng yang terakhir akhirnya ditangkisnya. Plak. Tamparan nenek itu membuat keduanya tergetar. Nenek Jim Wei kaget karena lagi-lagi seorang gadis muda mampu menahan pukulannya, tadi siang Lee sekarang Soateng. Maka melengking dan membentak marah tiba-tiba nenek itu membalas dan menerjang Soateng, mendelik dan memandang penuh kebencian karena inilah putri Kim Emo Ueng. Musuh besarnya, orang yang telah mengalahkan dirinya dan lima temannya yang lain, cucu Hutai Hiap, jago pedang yang sombong itu. Dan begitu nenek ini membentak dan menerjang marah tiba-tiba pukulan dan tamparannya meledak bertubi-tubi, diiring bentakan dan makian dan Soateng melompas sana sini, mengelak dan membalas dan segera dua orang itu bertanding seru. Soateng juga marah karena nenek ini mau menangkapnya. Tadi kalau siang Lee tak membebaskan dirinya tentu dia sudah dicengkerama nenek ini. Maka begitu membentak dan melengking maju gadis ini pun membalas lawannya dan bertempurlah dua orang itu, desak-mendesak dan jimoi kaget. Gadis ini dapat menahan pukulannya dan nenek itu marah. Dan ketika di sana siang Lee juga bertempur dan bertanding sengit maka si Ong terbahak-bahak menghadapi tiga lawannya. Haha, selamat datang, enam iblis dunia. Sekarang kalian lengkap datang kemari. Hayo, lawanlah aku dan keroyok sesuka hati. Toachi menyumpah. Nenek tetua dari sepasang Dewi Naga ini membentak, tangan bergerak dan muncullah senjatanya yang aneh, sendok. Dan ketika Naga Bumi juga melengking dan mencabut senjatanya maka nenek itu sudah memegang sebatang jarum yang panjang dan berkilauan. Keparat, jangan sombong, si Ong. Kau masih belum merobohkan kami bertiga. Haha, tak jadi soal. Merobohkan kalian tinggal menghitung waktu saja, nenek siluman. Sekali tiup tentu kalian terjungkal. Keparat, mana buktinya? Hayo, tiup kami bertiga, si Ong. Coba kulihat mana? Buktinya nenek naga meluap, sejak tadi tak dapat mendesak lawan bahkan didesak. Enam kali dia mendapat pukulan si Ong dan enam kali itu pula dia terbanting. Kalau bukan nenek ini tentu sudah mampus atau kelengar, nenek itu terkejut dan diam-diam gentar. Si Ong ternyata lihai dan benar-benar hebat. Dan ketika nenek itu melengking dan mementak marah maka si Yaujin justru terkekeh-kekeh namun kedua matanya berputar keji. Sudahlah, katanya. Tak usah meladeni raksasa ini, naga bumi. Kalau dialelah tentu akan roboh tanpa kita dorong. Lebih baik terus serang dan kita berputaran setan cebol itu licik, selalu menyerang di belakang dan si Ong di kerubut. Yang mereka serang hanyalah sebentuk asap yang putih memanjang, itulah asap atau bentuk halus dari jasad si Ong. Kakek ini mempergunakan hekawaii sutnya dan kakek tinggi pucat, yang berdiri di situ dan bukan lain camkong Ho Hang Siung adanya tertegun, memandang pertempuran dan tokoh amat lihai dari enam belis dunia ini tak berkejap. Sejak tadi dia mengamati jalannya pertandingan dan kaget serta kagum melihat kerusi Ong menghadapi teman-temannya. Dan ketika asap putih itu berkelebatan dan lincah mengelaksana sini maka kakek ini tiba-tiba berkemak kemik, mengerahkan ilmu suaranya dari jauh. Si Ong Jin, sebaiknya kalian memergunakan ilmu hitam pula. Coba hadapi kakek itu dengan kerusi seperti kita dulu menghadapi Kim Mou Eng. Tak bisa, si setan cebol menjawab, juga dengan ilmunya mengirim suara dari jauh. Si Ong ini memiliki hek KWI sud yang jauh. Lebih tinggi daripada ilmu hitam biasa, camong. Kalau kau mau maju dan membantu kami barangkali lebih baik. Hektometer, coba dulu, si Ong Jin. Kalau tak berhasil tentu aku maju. Baiklah, dan si Ong Jin yang tiba-tiba membentak mengajak teman-temannya menghilang dalam ilmu hitam tiba-tiba merubah bentuknya, lenyap dalam segulung asap hitam dan kini asap hitam itu menyerang asap putih. Roh atau jasad halus dari si Ong diserang asap hitam dari tubuh si Ong Jin, dikejar namun si Ong terbahak, menumbuk dan menghajar asap hitam dari setan cebol ini. Dan ketika si Ong Jin terpental dan berteriak terlempat maka berturut-turut. Nenek Naga dan Toa Chi juga membentak hilang, lenyap dalam ilmu hitamnya dan kini tiga asap bergulung. Naik turun menyerang asap putih. Tiga orang itu bertanding dengan kero mereka yang tidak lumrah manusia biasa, berkelebat dan terpental setiap ditumbuk asap putih dari roh halus si Ong. Dan ketika semuanya itu diamati camkong dan kakek tinggi pucat itu terbelalak tiba-tiba si Ong berseru padanya agar maju sekalian. Hayo, majulah sekalian, camkong. Biar kulihat ilmu pembunuh petirmu. Camkong, iblis muka pucat ini bergetar. Dia marah oleh teriakan si Ong, menggeram dan masih menonton. Tapi ketika si Ong berkelebat ke arahnya dan dia ditumbuk tiba-tiba kakek ini membentak dan menghilang pula, langsung bersembunyi di balik ilmu hitamnya. Duk! Camkong terpental. Iblis muka pucat itu terkejut dan si Ong tertawa bergelak. Lihai kakek tinggi besar ini, dia terbahak-bahak mentertawakan lawannya. Dan ketika camkong melengking dan bersiut maju tiba-tiba dia bergerak dan membalas lawannya itu. Duk! Camkong lagi-lagi terpental. Untuk kedua kalinya terlihatlah bahwa si Ong memang hebat, kakek tinggi besar itu tertawa-tawa mengejek lawan. Dan ketika camkong terkejut dan berseru keras maka si Ong jen dan lain-lain maju membentak, menumbuk dan menyerang bayangan si Ong. Namun kakek tinggi besar itu hebat. Di keroyok bertiga masih saja kakek ini melayani dengan baik, selalu mementalkan lawan-lawannya dan si Ong jen. Berteriak agar camkong mengeluarkan camkong ciangnya, pembunuh petir. Dan ketika kakek itu mengangguk dan berkelebat mengeluarkan pukulannya maka terdengarlah suara menggelegar ketika pukulan itu menghantam si Ong, mendorong kakek itu namun si Ong tak apa-apa. Kakek ini tertawa bergelak menerima sebuah pukulan lagi, tergetar dan terhoyung namun tidak apa-apa. Dan ketika empat lima kali camkong terkejut mengeluarkan pukulannya maka si Ong membalas dan terlemparlah kakek ini, menerima sinrai ciang dan bergulingan menjauh, dikejar namun tiga lawannya yang lain membantu, mengeroyok dan melepas pukulan-pukulan mereka. Dan ketika jarum atau sendok membantu pula di tangan kiri maka si Ong dikerubut dan kakek itu timbul tenggelam dalam serangan lawan yang demikian cepatnya. Haha, maju semua, liok kwe i Ong, enam iblis dunia. Hayo kalian maju dan keroyok aku. Camkong dan tiga temannya terkejut. Mereka terbelalak melihat betapa hebatnya kakek tinggi besar ini, si Ong dapat melayani mereka dengan baik dan semua pukulan-pukulan mereka tertolak. Kalaupun ada yang mengenai tubuh kakek itu maka si Ong paling-paling hanya tergetar sejenak, maju dan membalas mereka. Dan karena setiap pukulan atau balasan kakek itu selalu membuat mereka terlempar atau terbanting maka nenek naga bumi mengumpat tak habis-habisnya melihat kehebatan lawannya ini. Keparat, kau hebat, si Ong. Namun belum dapat merobohkan kami. Haha, merobohkan tinggal merobohkan, nenek naga. Aku ingin agar kalian berenam. Mengeroyok aku. Tok Ong dan Ji Moi masih ada di sana, suruh mereka maju dan hadapi aku. Keparat, siapa mau menuruti perintahmu. Kau robohkan kami dulu, si Ong. Baru kau bicara congkak. Haha, begitukah? Baik, awas pukulanku, nenek siluman. Inilah Cak Mol Yap Leong Sud, silat sepuluh iblis mengejar naga, des. Dan nenek naga yang berteriak menerima pukulan lawan tiba-tiba mencelat terguling-guling ketika si Ong melepas sebuah pukulan aneh, asap putihnya bergerak menjadi sepuluh bayangan dan camkong serta yang lain-lain tersentat. Mereka tiba-tiba berbalik menghadapi roh si Ong yang pecah menjadi sepuluh orang, berseliwaran dan naik turun menyambar mereka. Dan karena sebelumnya, kecepatan mereka selalu kalah dibanding kecepatan kakek ini maka berturut-turut robohlah camkong dan siau jin, mencelat dan terlempar bergulingan karena mereka menghadapi dua si Ong sekaligus, Nenek To'achi bahkan tiga dan nenek itu menjerit ketika tahu-tahu pundaknya dicengkeram, dibanting dan bergulingan dengan kaget karena tak mampu mengelak, menjauh namun si Ong mengejar. Dan ketika kaget itu terbahak karena bayangannya sudah menjadi sepuluh iblis dan setiap lawan menghadapi dua atau lebih dari ilmunya yang aneh ini Maka To'achi mengeluh ketika dicengkeram dan dibanting lagi, disusul kawan-kawannya yang lain dan kaget serta gentarlah mereka. Camkong mengeluh dan terhoyung bangun, ditumbuk dan juga dicengkeram serta dibanting kakek itu. Dan ketika berturut-turut empat dari enam iblis dunia ini dihajar jatuh. Bangun oleh si Ong dalam ilmunya Cap Mol Yap Liyong Sud yang berlindung dalam ilmu hitamnya Hek Kwei Sud Maka berteriak dan jatuh bangunlah empat orang itu. Nenek naga bahkan menangis dan nenek To'achi juga menjerit-jerit menyatakan tobat, dihajar dan masih saja dikejar-kejar bayangan si Ong yang berubah menjadi sepuluh orang itu, sepuluh roh halus dan tentu saja dua nenek iblis itu pucat. Mereka gentar dan ketakutan bukan main. Tapi ketika keempatnya bergulingan meminta ampun dan si Ong masih saja menghajar dan menjatuh bangunkan mereka mendadak terdengar teriakan Tok Ong yang berhasil menangkap Siang Lee. Berhenti bentakan itu menggetarkan tempat itu. Hentikan seranganmu, si Ong. Atau muridmu ini kubunuh. Si Ong tertegun. Kiranya Siang Lee, muridnya itu, telah ditangkap Raja Racun, Tok Ong, ini. Siang Lee ditangkap karena kehabisan tenaga, maklum, pemuda itu sebelumnya sudah jatuh bangun menghadapi Jimoy, yang kini bertanding melawan So'ateng. Dan karena pemuda itu lemas karena sudah dikuras nenek Jimoy maka Tok Ong akhirnya berhasil menamparnya roboh dan pemuda itu ditotok, jatuh di bawah cengkeraman kakek ini. Dan ketika Tok Ong membentak dan mengancam Si Ong maka Si Ong tertegun dan berhenti menghajar lawan-lawannya. Nah, Si Ong mendengar seruan Tok Ong. Berhenti dan menyerahlah, Si Ong. Atau muridmu kubunuh. Haha. Si Ong tiba-tiba tertawa. Kau merendahkan aku, Tok Ong. Kalau kau mengira dapat menundukan aku maka kau salah. Lihat, muridku telah ada di tangan aku. Wut Si Ong menghilang lagi, lenyap dalam hekawei sutnya dan tau-tau segumpal asap putih menyambar Tok Ong. Si Raja racun membentak dan mengeram, tangannya bergerak tapi asap putih itu melejit, cepat dan luar biasa tau-tau telah menuju ke tenggorokannya. Dan ketika Tok Ong membentak karena gusar dan marah tiba-tiba asap itu ditangkisnya tapi pecah menjadi sepuluh, berhamburan dan menyambarnya dari segala penjuru. Dan karena Tok Ong belum mengenal adanya Cap Mol Yap Leong Sud yang amat hebat ini maka dia menjerit ketika sebuah roh dari Si Ong menamparnya, disusul Haji dengan sebuah pendangan dari roh Si Ong yang lain dan mencelatlah kakek itu sambil mengadu-adu. Si Ong otomatis terlepas dan kakek tinggi besar itu tertawa. Bergelak. Dan ketika di sana Tok Ong bergulingan meloncat bangun maka Si Ong sudah dirampas gurunya dan Si Ong terbahak-bahak. Nah, kakek itu menirukan. Lihat dan buktikan ancamanmu, Tok Ong. Kau tak berhasil dan justru muridku kembali ke tanganku. Si Ong membebaskan totokan muridnya, menggosok dan menepuk dan bebaslah siang leh dari pengaruh totokan raja racun. Tok Ong terbelalak dan tak dapat bicara. Dia kaget dan benar-benar terkejut. Dan ketika kakek tinggi besar itu menggeram dan saling pandang dengan teman-temannya tiba-tiba Si Ong berbisik agar maju menyerang lagi, sekarang berlima. SST, tak usah menerongkol. Kakek itu memang hebat, Tok Ong. Sebaiknya kau bantu kami dan menyerang lagi. Benar, nenek naga juga masih penasaran. Kau bantu kami, Tok Ong. Bunuh dan balas sakit hati kita. Haha Si Ong tiba-tiba kembali tertawa. Kalian masih penasaran, nenek siluman? Ingin maju dan mengeroyok aku lagi? Baik, tapi jangan berlima melainkan sebaiknya berenam. Nah, biar Ji Moiku panggil dan kalian semua menghadapi aku dan si Ong yang lenyap dalam HKWI. Sudnya tiba-tiba membentak Ji Moi, yang sedang bertanding melawan Soateng. Nenek itu dibentak agar melepas pertandingannya dengan Soateng, putri pendekar rambut emas itu. Tapi ketika Ji Moi tak mau mengikuti perintah ini dan masih bertanding dengan lawannya tiba-tiba kakek itu menyelinap, menghantam dan menampar nenek itu dan Ji Moi menjerit. Di tengah pertandingannya yang sengit mendadak saja si Ong menyeruak, memukul dan menyerangnya. Dan karena saat itu Soateng sedang melepas pukulannya dan nenek itu kaget maka dia menangkis tapi si Ong menggerakkan pula tangannya yang lain mendorong Soateng. Plak des. Soateng dan Ji Moi sama-sama terlempar. Mereka terpelanting dan bergulingan mencaci maki. Soateng membentak sementara nenek Ji Moi sendiri melengking marah. Namun ketika mereka meloncat bangun dan terhuyung oleh serangan si Ong maka si Yang Le berkelebat mendekati Soateng sementara. Kakek itu sendiri tertawa bergelak mengejek Ji Moi. Nah, berhenti kataku, Ji Moi. Bergabunglah dengan lima temanmu dan hadapi aku. Gadis ini tinggalkan sejenak dan mari kita bertanding. Keparat nenek itu memaki. Kau sombong minta dikeroyok, si Ong. Kau minta diantar ke akhirat? Haha, bukan aku, nenek si Luman, melainkan kau. Kalau aku menghendaki tentu kau yang ke akhirat. Keparat. Kau, namun Toachi yang berkelebat menahan adiknya tiba-tiba berseru. Ji Moi, tahan. Biarkan kakek itu bicara dan kau bergabung dengan kami. Bocah. Perempuan itu biarkan di sana dan kita hadapi si Ong. Kami berlima belum dapat mengalahkannya dan kau bersama kami dan menyambar adiknya menghadapi si Ong. Nenek itu sudah melengking marah, melihat empat temannya yang lain sudah maju mengepung. Si Ong, kau memang hebat. Tapi sekarang kami akan maju berenam. Nah, bersiaplah dan kau sendiri yang minta. Wut dan Toachi yang bergerak memberi aba-aba mendadak sudah menggerakkan sendoknya menghantam kakek itu, yang cepat menghilang dalam hekawaii sutnya dan empat temannya yang lain sudah membentak pula, maju menerjang dan tok Ong menggereng. Kakek berpakaian hitam itu baru pertama kali dipentalkan si Ong, penasaran dan marah dan kini dah menyerang dengan hektok ciyangnya, Amis menyambar namun sei Ong keburu menghilang. Dan ketika si Ong tertawa, bergelak dan enam belis dunia maju semuanya maka asap putih kembali berkelebatan sementara Nenek Jimoy dan lain-lain memaki. Keparat, perlihatkan dirimu, si Ong. Jangan bersikap seperti pengecut. Haha, kau yang bodoh, Jimoy, kenapa tak dapat melihat aku? Aku di sini, lihat dan si Ong yang muncul di belakang Jimoy tiba-tiba menampar Nenek itu dan menghilang lagi ketika ditangkis, pindah ke Nenek Toachi dan Nenek ini membentak si Ong menggunakan hekawaii sutnya dan lenyap serta muncul lagi menyerang lawan-lawannya, dibalas namun kakek itu licirin seperti belut. Dan ketika enam lawannya terpaksa memergunakan ilmu hitam hingga lenyap pula seperti si Ong maka pertandingan menjadi lebih hebat karena si Ong kini dikeroyok enam iblis dunia, lengkap. Haha, kerahkan semua kepandayan kalian, Tok Ong. Ayo maju dan robohkan aku. Enam iblis itu mengumpat caci. Pertandingan sudah berjalan cepat dan tak ada orang biasa yang akan dapat mengikuti jalannya pertandingan ini. Metu biasa tak dapat melihat mana si Ong mana lawan-lawannya karena mereka berputaran cepat, demikian cepat hingga asap hitam dan putih berbaur menjadi satu. Dan ketika Soat Eng sendiri menjadi tertegun dan membelalakan matanya maka gadis itu tiba-tiba sudah didekati Xiang Lee. Kim Shochia, sebaiknya kau menyingkir dari sini. Cepat pergilah dan jangan menonton. Hektometer, Soat Eng terkejut, sadar menoleh memandang pemuda itu. Kau kira siapa dirimu hingga memerintah aku? Maaf, Xiang Lee balik terkejut. Aku tidak memerintahmu, Nona, melainkan meminta kalau kau setuju. Guruku terlampau lihai dan kau tak mungkin menang. Sombong. Kau kira gurumu bisa mengalahkan aku, Xiang Lee. Kalau dia tidak licik dengan ilmu hitamnya tak mungkin dia dapat merobohkan aku. Hektometer, tak perlu berdebat, Xiang Lee menarik nafas. Tempat ini berbahaya, Nona. Sebaiknya kau pergi mumpung guruku menghadapi enam iblis dunia itu. Kalau aku tak suka kau mencari penyakit. Keparat, jangan sombong, orang si Xiang. Aku tak takut padamu dan siap bertempur lagi. Tidak, Xiang Lee cepat menggoyang lengan. Kakakmu masih pingsan, Nona. Kalau kau dapat menahan marahmu tentu kau dapat berpikir jernih. Lihatlah, kakakmu perlu bantuanmu atau mungkin dia bertambah parah. Soat Eng terkejut. Tiba-tiba ia sadar bahwa kakaknya masih pingsan di situ, cepat menoleh dan berkelebat menghampiri. Dan ketika ia berlutut dan menolong kakaknya ini ternyata kakaknya bergerak dan mengedip dengan sebelah mata. SST, jangan khawatir, Eng Moy. Aku telah membebaskan diriku dari pengaruh pukulan si Ong dan tak apa-apa. Kau diam saja aku pura-pura pingsan. Soat Eng tertegun. Bagaimana Xiang Lee berkelebat menghampiri. Kakakmu tak apa-apa, Nona. Tidak Soat Eng lega, bangkit berdiri. Aku tak mengkhawatirkan kakakku, orang si Xiang, melainkan justru mengkhawatirkan dirimu. Kau ku tangkap, menyerahlah dan Soat Eng yang bergerak dan tiba-tiba menyerang lawannya tiba-tiba membuat Xiang Lee terkejut berseru keras, mengelak dan menghindar namun Soat Eng mengejar. Entah kenapa mendadak gadis itu menjadi sengit karena gara-gara pemuda inilah dia dan kakaknya direbohkan si Ong. Maka begitu, membentak dan mengejar lagi tiba-tiba Soat Eng sudah menyerang dan menerjang lawannya ini, dikelit dan ditangkis dan segera Xiang Lee berteriak-teriak kebingungan, mencegah tapi tak dihiraukan. Dan ketika Soat Eng terus menyerang dan sebentar kemudian pemuda itu sudah terdesak maka Xiang Lee menangkis dan akhirnya berseru marah. Duk! Dua orang itu terpental. Soat Eng mengejar lagi dan Xiang Lee melotot, apa boleh buat terpaksa melayani lawannya ini dan bertandinglah mereka. Dan ketika mereka bergebrak namun lagi-lagi Xiang Lee kelihatan ragu dan tak sepenuh hati melawan maka sebuah tamparan akhirnya meledak di sisi telinganya, terbanting dan pemuda ini berteriak. Soat Eng mengejar dan lawan. Kembali menangkis. Namun karena Xiang Lee setengah hati sementara Soat Eng bersungguh-sungguh maka untuk kedua kali pemuda itu menerima sebuah tendangan. Des! Xiang Lee mengeluh. Dia terlempar bergulingan dan memaki gadis itu, tak dihiraukan dan berkelebatlah Soat Eng melepas pukulan-pukulannya. Dan ketika Xiang Lee marah namun juga kebingungan maka sebentar kemudian pemuda ini terdesak dan beberapa pukulan atau tamparan mengenai tubuhnya, jatuh bangun namun lagi-lagi murid Si Ong itu memperlihatkan kekuatannya. Sama seperti dihajar nenek Jin Wei tadi pemuda ini selalu bangkit terhuyung setiap terlempar, kuat dan tak apa-apa dan Soat Eng tentu saja kagum, disamping marah. Dan ketika dia memperhebat serangannya sementara lawan berkali-kali berseru agar tidak menyerangnya lagi maka disana Si Ong terkejut melihat kejadian ini. Keparat, lawan dia sepenuh hati, Xiang Lee. Jangan bimbang atau mengalah. Ah, tak bisa, Xiang Lee mengeluh. Aku tak sanggup menghadapi gadis ini suhu. Lebih baik kau pusatkan perhatianmu menghadapi lawan-lawanmu itu. Terkutuk. Kau lemah melebih perempuan, Xiang Lee. Kau diserang demam cinta. Heh, lawan dia, muridku keluarkan Sin Reciang atau Cap Mol Yap Leong Sud. Aku tak berdaya, pemuda itu terhuyung-huyung. Menghadapi gadis ini lebih baik aku mengalah, suhu. Aku tak dapat melawannya, Des dan Xiang Lee yang lagi. Lagi terlempar oleh sebuah pendangan akhirnya membuat muka Soat Eng merah, mendengar semua kata-kata itu dan gadis ini memaki. Dia merasa direndahkan sekaligus dipermalukan pemuda ini, itulah pernyataan cinta yang terselubung, yang membuat dia merasa jengah tapi juga marah. Dan ketika lawan terlempar dan bergulingan ditendang maka Soat Eng memaki, dan mengejar lawannya, dua-tiga kali kembali mendaratkan pukulan dan Xiang Lee mengeluh. Murid yang gagah dari si Ong itu ternyata tak mau melayani lawannya lagi, mengelak dan menghindar dan ini tentu saja membuat dia terdesak hebat. Dan ketika sebuah pukulan lagi diterimanya dengan setengah hati dan Soat Eng berkelebat akhirnya pemuda itu terguling menerima sebuah totokan, roboh dan memejamkan mata. Nah, pemuda itu bersuara lirih. Kau boleh bunuh aku, Kim Seo Chia. Cepat bunuhlah dan setelah itu harap kau pergi. Soat Eng jadi tertegun. Beberapa gebrakan yang akhirnya berkesudahan dengan kemenangannya yang mudah ini justru membuat dia tak puas. Xiang Lee jelas mengalah dan tidak melawan, tentu saja gadis itu mendengkol. Tapi ketika kata-kata itu diucapkan setulusnya dan sudah roboh pun Xiang Lee masih ingin melindunginya dengan menyuruhnya pergi. Maka Soat Eng termangu dan merah padam ketika pemuda itu membuka matanya, memandangnya lembut dan mesra. Kenapa kau tak segera membunuhku? Pertanyaan itu serasa menikam. Cepat bunuh dan pergilah, Kim Seo Chia. Aku tak akan mendendam. Hektometer, Soat Eng jengah dan marah. Kau pengecut, orang si Xiang. Aku jadi muak dan sebal terhadapmu dan Soat Eng yang berkelebat menendang pemuda itu akhirnya membuat Xiang Lee tertegun karena Soat Eng tak membunuhnya. Gadis itu marah-marah tapi juga tak mau pergi. Dan ketika Xiang Lee tertegun karena Soat Eng mendekati kakaknya dan memanggul kakaknya maka gadis itu berdiri angkuh dan menonton pertandingan. Hei, Xiang Lee gelisah. Kau pergilah, Kim Seo Chia. Pergi dan jauhi tempat ini. Ketarat, Soat Eng marah. Untuk apa kau mengurusi aku, orang si Xiang? Kalau tak ingat bahwa kau pernah menolongku tentu aku sudah membunuhmu. Bunuhlah, aku tak marah Xiang Lee berseru. Tapi segera tinggalkan tempat ini, Nona. Atau kau akan tertangkap dan guruku tak akan mengampunimu. Plak. Soat Eng menampar, menghentikan kata-kata pemuda itu. Jangan membuka mulut lagi, orang menyebalkan. Kau di sini dan biar bersama aku dan Soat Eng yang menonton dan kini mencengkeram tengkuk pemuda itu lalu membuat Xiang Lee bungkam. Karena urat gagunya ditotok, tak dapat bersuara dan kini gadis itu melepaskan kakaknya pula. Tai Leong berbisik agar adiknya melepaskan dirinya, pemuda itu sudah sadar dan sebenarnya sudah sembuh kembali. Apalah yang dikehendaki kakaknya sebenarnya Soat Eng tak mengerti. Tapi melepas kakaknya dan bersinar-sinar memandang pertempuran maka di sana si Ong tertawa bergelak memuji gadis itu. Bagus, cinta muridku tak bertepuk sebelah tangan, bocah. Kalau begitu biar kau di situ dulu dan lihat aku merobohkan musuh-musuhku ini. Soat Eng memaki. Berkali-kali di EJ dan mendengar kata-kata si Ong dia marah. Mau menerjang tapi enam iblis dunia telah mengeroyok kakek tinggi besar itu. Pertempuran menjadi seru karena tok Ong dan kawan-kawannya marah. Di keroyok bernam tetap saja si Ong mampu menghadapi dengan baik, hal yang membuat tok Ong dan kawan-kawannya mendelik. Dan ketika semuanya berteriak dan mempercepat gerakan tiba-tiba si Ong kembali mengeluarkan cap moliap leongsudnya. Awas Toa Chi berteriak. Hati-hati tok Ong. Ini ilmu silumannya cap moliap leongsud. GRR kakek itu mengeram. Aku tak takut ilmu silumannya, Toa Chi. Tetap kepung dia dan jangan kendorkan serangan. Haha si Ong tertawa bergelak. Kau boleh tak takut, tok Ong. Tapi kalau aku telah menghajarmu tentu kau takut kakek tinggi besar itu berkelebat. Bayangan rohnya berubah menjadi sepuluh orang dan menyambarlah kakek itu kesana kemari. Enam iblis dunia kini seolah menghadapi sepuluh si Ong dan mereka tentu saja terkejut, mengelak dan memaki namun pukulan-pukulan si Ong mulai menyambar. Kemana pun mereka lari kesitu pula kakek itu mengejar. Dan ketika mereka menangkis namun mereka terpelanting maka kaget dan terkejutlah tok Ong, si kakek berpakaian hitam-hitam itu. Haha, bagaimana, tok Ong? Kau masih belum takut? Bangsat, aku belum takut, si Ong. Kalau kau belum dapat merobohkan aku maka selamanya aku tak kenal takut. Bagus, kalau begitu aku akan merobohkanmu lebih dulu. Des dan si Ong yang menyambar melepas pukulannya tiba-tiba mengenai kakek itu dan ditangkis, mengerahkan tenaganya dan tok Ong menjerit. Kakek berpakaian hitam-hitam itu terlempar dan jatuh bergulingan, dikejar dan menangkis lagi namun untuk kedua kalinya dia terbanting. Dan ketika yang lain membantu namun dihalau si Ong maka pukulan ketiga tak dapat dielak kakek berpakaian hitam-hitam itu lagi, berteriak dan mengadu dan tok Ong menggeliat. Kakek itu mencoba bangkit namun. Si Ong tertawa, berkelebat dan menotok rahangnya. Dan ketika tok Ong terbelalak dan tak dapat menangkis lagi maka akhirnya dia roboh dan rahangnya seperti disentuh bara api. Aduh, Tobat, si Ong. Tobat. Haha, sekarang mengenal Tobat. Bagus, kau tidurlah dulu, toong. Yang lain-lain ini akan kurobohkan pula, Plak Des dan si Ong yang membagi-bagi pukulan sambil tertawa-tawa ke enam iblis dunia yang lain akhirnya disusul keluhan dan terbantingnya To'achi dan kawan-kawannya itu, satu per satu menjerit dan robohlah mereka sambil merintih-rintih. Apa yang dialami tok Ong telah mereka alami pula. Dan ketika si Ong mengebutkan lengan bajunya dan kakek itu muncul lagi dalam bentuknya yang asli maka tok Ong dan kelima. Temannya telah roboh bergelimpangan di bawah kaki kakek ini. Haha, bagaimana kakek itu tertawa. Sekarang kalian kayah, tok Ong. Kalau aku mau membunuh maka hal itu dapat ku lakukan dengan mudah. Ampun. Si Ong meratap dengan muka mengibahkan. Kau ampuni aku, si Ong. Kau betul-betul hebat dan di atas kami. Ya, tapi bukan si setan cebel itu saja, si Ong. Aku dan yang lain-lain perlu juga diampuni. Haha, mudah. Asal kalian mengakui aku sebagai pemimpin tentu kalian kuampuni, nenek naga. Katakan sekarang bahwa kalian tunduk kepadaku. Kami tunduk sering tak enam orang itu bicara. Ampuni dan bebaskan kami, si Ong. Kau benar-benar hebat dan kami menyerah kalah. Nah, kalau begitu kalian bebas si Ong menggerakkan tangannya, menampar dari jauh dan berturut-turut bangkitlah tok Ong dan kawan-kawannya, pucat dan tau-tau si Ong minta agar mereka berlutut di depannya. Tok Ong tampak ragu dan yang lain juga saling pandang. Maklum, mereka adalah enam iblis dunia yang paling ditakuti di dunia Kang O. Hanya Bu Beng Siansu dan Kim Emow yang serta istri dan mertuanya saja yang mereka takuti, karena mereka itu pernah mengalahkan mereka. Tapi begitu si Ong memandang tajam dan enam orang itu keder tiba-tiba mereka mengangguk dan menjatuhkan diri berlutut di depan tokoh baru itu. Ha ha, si Ong tertawa gembira. Kalian tak perlu malu atau sakit hati berlutut di depan kakiku, tok Ong. Aku adalah raja-raja dari semua golongan hitam. Kalian sudah kalah, dan kalian harus menyerah. Sekarang nyatakan kesetiaan kalian bahwa kalian harus tunduk dan di bawah perintahku. Tok Ong dan kelima temannya menggumam. Mereka mengangguk dan menyatakan kesetiaan. Si Ong terbahak dan ke enam iblis itu merah mukanya. Kalau bukan si Ong tentu sudah mereka gempur. Itu hinaan yang amat luar biasa bagi mereka. Tapi ketika mereka selesai dan si Ong kini membalik maka kakek tinggi besar itu memerintah Jimoy. Kau, katanya. Tundukkan gadis itu dan bawa kemari muridku, Jimoy. Lanjutkan pertandinganmu dan robohkan sebelum lima puluh jurus. Sanggup. Jimoy meloncat bangun. Di perintah seperti itu tiba TBA dia beringas, Soat Eng memandang kekalahannya tadi dengan bibir mencibir. Gadis itu mengejai ke enam iblis dunia yang berlutut di depan si Ong, menerima kekalahan sekaligus hinaan. Maka begitu si Ong memintanya agar merobohkan gadis ini tiba-tiba Jimoy melengking dan sudah menyambar ke depan, tak perlu diperintah dua kali karena kemarahannya sudah menggelengat. Pertama oleh kekalahannya melawan si Ong dan kedua karena gadis itu menonton kekalahannya, jadi nenek ini geram dan keluarlah pukulannya yang ganas, Mo Seng Chiang. Tapi begitu Soat Eng berkelit dan pukulannya luput maka gadis itu tertawa dan mengejek dengan kata-kata menghina. Cih, kalah terhadap si Ong tak usah melampiaskan kemarahan kepada orang lain, Jimoy. Kalau kau ingin menangkap aku marilah kita main-main lagi. Aku pun masih gatal karena pertandingan kita belum selesai dan Soat Eng yang mengelak serta lincah berkelit menghindari lawan tiba-tiba dikejar dan dibentak, melompat dua-tiga kali tapi akhirnya dia menangkis. Dan ketika pukulan nenek itu bertemu dengan lengannya yang halus maka Jimoy terpental sementara Soat Eng sendiri terhuyung. Keparat, nenek itu gusar. Aku tidak hanya menangkapmu, bocah, melainkan membunuhmu. Kau adalah putri musuh besarku. Boleh dan cobalah, nenek siluman. Kalau kau mampu tentu kau hebat. Plak Des dan Soat Eng yang menangkis pukulan nenek itu akhirnya bertanding dan mengerahkan ginkangnya, berkelebatan dan naik turun menghadapi musuh yang lihai. Jimoy adalah nenek sakti yang dulu ayahnya sendiri pun tak sanggup menghadapi, sebelum menerima cui siang ginkang atau luciang hoat dari bu Beng Siansu, bakal, sepasang cermin naga. Dan ketika nenek itu membentak dan melengking lagi maka bertubi-tubilah pukulan atau tamparan menghujani gadis ini, dikelit atau ditangkis dan dua orang itu segera bertanding hebat. Soat Eng mengeluarkan tiat luikangnya atau peksian ciang, pukulan yang dulu ampuhnya menggila namun lawan mendengus. Nenek Jimoy tentu saja tahu dua ilmu ini dan dengan mudah dia menghalau atau menghibas, lawan terpental dan soareng. Mengerutkan kening, gagal dan merubah gerakannya dengan ilmu-ilmu silat lain. Dan ketika nenek itu mendesak dan moseng ciang menyambar-nyambar dari segala penjuru akhirnya dia merasa dikelilingi bayangan nenek itu yang bergerak kian cepat. Plak duk. Soat Eng terpental. Dia membentak menambah semangatnya, marah karena dua ilmu pertama tak berhasil. Dan ketika nenek itu semakin cepat bergerak dan dia didesak serta dihujani pukulan bertubi-tubi akhirnya Soat Eng berseru keras mengeluarkan Cui Xian Gin Kang, gin kang pengejar dewa. Selap gadis itu lenyap, melengking tinggi dan ganti nenek Jimoy dikelilingi bayangannya. Nenek itu terkejut karena inilah ilmu luar biasa dari pendekar rambut emas. Cui Xian Gin Kang adalah ilmu yang setingkat dengan Jing Xian Eng, bayangan seribu dewa, ilmu meringankan tubuh yang dipunyai Hu Beng Kui, kakek gadis itu, ayah mertua pendekar rambut emas. Dan ketika Soat Eng tertawa berkelebatan mengelilingi tubuhnya tiba-tiba saja pukulan dan tamparan ganti menghujani nenek itu. Hei hei, sekarang balasanku, nenek siluman. Terimalah, plakdes dua kali tamparan Soat Eng mengena, membuat nenek itu terhuyung dan Jimoy memaki gusar. Nenek ini marah karena dia seakan ditampar cucunya sendiri, cucu yang kurang ajar. Dan ketika Soat Eng tertawa dan berkelebatan lagi maka Ato Aci, encinya melotot di luar pertandingan. Jimoy, keluarkan ilmu hitamu. Kurung dan robohkan gadis itu. Jimoy mengangguk. Menghadapi Cui Xian Gin Kang tiba-tiba dia kalah cepat, ilmu meringankan tubuh itu memang hebat dan selama ini pendekar rambut emas selalu unggul. Mereka bernam tak dapat mengalahkan pendekar itu dan kini anaknya mengulang kejadian lama, mempergunakan Cui Xian Gin Kang dan tentu saja nenek itu marah. Maka begitu encinya berseru dan yang lain juga mengangguk maka nenek itu melengking dan membentaklah di adegan kedua lengan terkembang. Jimoy mengeluarkan suara aneh seperti suara kucing, kaki menghentak dan tiba-tiba lenyaplah di adegan bentakan ilmu hitamnya. Dan ketika nenek itu tak ada di depannya dan Soateng terkejut maka menyambarlah dari mana-mana pukulan atau tamparan nenek itu yang lenyap dalam ilmu hitamnya. Nah, nenek itu berseru. Mampus kau sekarang, setan betina. Coba hadapi ilmu hitamku dan lihat di mana aku berada. Soateng kebingungan. Menghadapi ilmu hitam begini memang dia tak biasa, namun melengking dan menggerakkan tangan kirinya tiba-tiba dia menampar asap hitam di sebelah kiri, bayangan atau bentuk dari nenek Jimoy yang bersembunyi dalam ilmu hitamnya. Dan karena dia mengeluarkan Lu Chiang Hoat dan ilmu ini adalah pasangan dari Cui Sian Ginkeng yang hebatnya bukan kepalang maka nenek Jimoy menjerit ketika Mauseng Chiangnya membalik. Des! Nenek itu terlempar. Jimoy memekik kaget karena Lu Chiang Hoat ternyata juga dipunyai gadis ini, ilmu yang dulu membuatnya. Tunggang langgang dihajar Kim Emo Ueng. Dan ketika dia berseru keras dan menghilang lagi dalam ilmu hitamnya maka Soateng tertegun karena kehilangan lawan, menghentikan serangan dan nenek itu tiba-tiba muncul lagi di belakang. Jimoy hendak mempergunakan kelebihannya membokong gadis itu. Tapi ketika Soateng membalik dan tentu saja mendengar kesiurangin di belakang maka kontan saja Lu Chiang Hoat kembali menangkis. Das nenek itu lagi-lagi menjerit. Soateng kini mulai biasa dan mata pun dapat melihat asap hitam yang menjauh, mengerahkan tenaga batin dan teringatlah dia akan nasihat ayahnya dalam menghadapi ilmu hitam, yakni agar ia diam di tempat dan menunggu lawan dengan mata, terpejam. Baru menghentam kalau lawan mendekat. Dan karena pertempuran macam begini baru kali ini, dihadapi gadis itu dan Soateng masih mencoba untuk membiasakan diri maka nenek Jimoy memaki-maki dan kebingungan sendiri, muncul di kiri tapi disambut Lu Chiang Hoat, muncul di kanan tapi juga disambut pukulan itu. Dan karnu Lu Chiang Hoat adalah pukulan ampuh di mana pukulannya sendiri selalu tertolak dan membalik menghantam diri sendiri maka nenek itu bingung tapi juga marah, akhirnya 50 jurus lewat dan si Ong bersinar-sinar. Tokoh luar biasa yang kini menundukkan enam iblis dunia itu kelihatan kagum, apa yang diperlihatkan Soateng memang mengagumkan. Dan ketika pertempuran kembali berjalan 50 jurus dan Jimoy belum dapat merobohkan lawan akhirnya kakek itu tertawa memerintah Toa Chi. Kau bantu adikmu, tangkap gadis itu. Toa Chi bergerak. Sekali berkelebat nenek ini pun menghilang dalam ilmu hitamnya, menyerang dan mengeroyok Soateng. Tapi ketika Lu Chiang Hoat menyambut dan memang terhadap ilmu ini nenek itu amat berhati-hati maka dia pun terdorong dan marah serta mengeroyok lagi, maju dan dikerubutlah gadis itu dari kiri dan kanan. Tapi karena Soateng mulai biasa dan lama-lama mengenal di mana lawan berada maka gadis itu mengimbangi dan Lu Chiang Hoat selalu menjadi andalannya, membuat dua nenek itu gusar dan si Ong tertawa bergelak. Untuk ketiga kalinya kakek itu menyuruh nenek naga, yang sudah berkelebat dan mengeroyok Soateng. Dan begitu tiga lawan Sabtu maka Soateng mulai terdesak karena memang dia masih muda untuk menghadapi tiga nenek tangguh yang luar biasa itu. Haha, jangan bunuh nenek naga. Tangkap dan robohkan saja. Ah, gadis ini berbahaya, si Ong. Sukar menangkap tanpa membunuhnya. Kau tak usah membantah, apakah kalian bernam harus maju semua? Ingat, tiga sudah cukup, naga bumi. Dan perintahku harus kalian jalankan. Terpaksa, karena Soateng memang liai dan menangkap gadis itu amat sukar kalau tidak membunuh maka naga bumi berseliwara naik turun mengajak teman-temannya menghabiskan tenaga gadis itu, menguras dan Soateng melengking. Dia marah karena tiga nenek tak tahu malu mengeroyoknya, padahal mereka adalah tokoh-tokoh dunia yang namanya sudah terkenal. Dan karena mereka bergerak silih berganti dan ilmu mereka yang macam-macam juga dikeluarkan sambil berlindung di balik ilmu hitam maka Soateng kewalahan dan akhirnya terdesak, memaki-maki dan si Ong disana tertawa-tawa. Kakek tinggi besar itu memuji Soateng dengan seruan berulang-ulang, pujian yang sebenarnya membuat tiga nenek itu terhina dan terpukul. Maka ketika lima puluh jurus lagi Soateng terhuyung dan mulai menerima satu-dua pukulan yang berubah-ubah maka satu tamparan akhirnya membuat gadis itu terpelanting, menangkis dengan luciang hoat. Namun nenek naga mengelak. Nenek itu memberi kesempatan pada temannya untuk memasuki kesempatan itu, menyambar dari kiri. Dan ketika Ato Aci juga berkelebat dari belakang dan susul menyusul mereka menyerang tapi juga mengelak maka dua-tiga pukulan membuat Soateng jatuh bangun, mencoba bertahan tapi sayang luciang. Hoatnya mengenai angin kosong. Tiga nenek itu cerdik untuk selalu menghindar, pukulan yang luput selamanya akan membuang tenaga yang besar. Dan karena taktik ini tepat sekali untuk merobohkan Soateng yang sudah kecapaian maka sebuah ketukan akhirnya menimpa belakang kepala gadis itu, ditahan tapi totokan jari menyusul di pundak. Soateng terhuyung dan memaki, dua serangan itu membuat matanya gelap tapi gadis ini masih hebat. Dia membentak dan melepas luciang hoat ke kiri. Tapi ketika lawan lenyap di muka dan belakang dan tiga nenek itu membentak berbareng maka sebuah tendangan mengenai paha gadis itu dan tamparan di pelipis akhirnya membuat Soateng roboh. Beluk des. Soateng kalah pengalaman. Dia berteriak memanggil kakaknya, ambruk dan pingsan. Dan persis dia roboh tiba-tiba tiga nenek itu berkelebat hendak menghabisi nyawanya, melepas pepukulan terakhir namun si Yong membentak. Kakek tinggi besar ini meniup dan terdoronglah tiga nenek itu. Dan ketika kakek itu berkelebat dan kedua lengannya menghibas maka Jimoy dan dua temannya roboh terbanting. Berhenti, jangan bunuh kataku si Yong marah. Kalian tak boleh melanggar, nenek naga. Atau kalian akanku bunuh di sini. Tiga nenek itu gentar. Mereka teringat dan segera sadar, bangun berdiri dan menunduk. Dan ketika si Yong melotot dan mereka diam saja maka kakek itu menyambar Soateng dan membebaskan totokan muridnya. Nah, katanya kepada si Yong le. Kau bawa gadis ini, si Yong le. Dan bawa pula kakaknya jebloskan ke ruang bawah tanah. Eh, si Yong le terkejut. Maksudmu istana hantu, suhu? Ya, kenapa? Kalau begitu kita tidak jadi pulang? Tidak meninggalkan si Yong le. Haha, pikiranku berubah, si Yong le. Sekarang aku berniat tinggal di pulau ini. Si Yong le di bawah kekuasaanku, dan mereka bernam adalah penjaga. Toa Chi dan lain-lain terkejut. Kalian tidak suka? Tidak. Bukan begitu, si Yao Jin terkejut, menyeringai. Tapi apakah kami tidak mendapat kebebasan, si Yong? Apakah kami hendak kau hukum dengan dikurung disini? Haha, tidak kakek itu menjawab. Tapi sekarang kalian harus menemani aku dulu disini, si Yao Jin, kecuali tiga nenek ini. Ada apa dengan mereka? Mereka kusuruh keluar, menantang pendekar rambut emas atau istrinya. Si Yao Jin tiba-tiba berseri. Si Yong, kalau begitu biarkan aku saja. Aku juga memberitahu Hu Tai Hiap. Hektometer, jago buntung yang lihai itu. Benar, musuh kita bukan hanya Kim Mou Eng dan istrinya, si Yong, melainkan juga Hu Meng Kui itu. Dia tak kalah sombong dengan menantunya. Boleh, kalau begitu begini saja. Kau dan naga bumi menemui Hu Meng Kui dan Jim Moui serta To Aci menemui pendekar rambut emas. Dan kami Tok Ong, yang tak boleh keluar kecewa. Apakah kami tinggal disini, si Yong? Apakah tidak bertiga-tiga saja membagi pekerjaan bersama mereka? Tidak, kau dan Cham Kong di sini, Tok Ong. Dan karena aku suka tinggal di pulau ini maka kalian menjadi pengawal istana hantu. Tok Ong dan Cham Kong melirik ke kiri. Mereka melihat senyum gembira si Yao Jin, yang menyeringai dan mau terkekeh tapi buru-buru. Ditahan. Ketawanya bisa membuat si Yong marah dan setan cebol itu menahan. Dan karena si Yong sudah menguasai mereka dan Cham Kong serta teman-temannya tak dapat membantah maka mereka mengangguk dan hari itu juga menjalankan tugas. So Ateng, yang sudah dibawah siang lagi jebloskan ke ruang bawah tanah. Pemuda itu tampak mau membantah tapi tidak berani. Gurunya hendak menantang Hou Beng Kui dan pendekar rambut emas, dengan menyandara So Ateng dan Tai Leong, putra-putri pendekar rambut emas atau cucu dari Hou Tai Hiap, jago pedang yang hebat itu. Dan ketika Jem Moi mendapat tugas dan mereka berkelebat pergi maka si Yao Jin juga tertawa meninggalkan Sam Leong Tu, melaksanakan perintah dan baru untuk pertama kali ini enam iblis dunia yang kesohor di bawah pengaruh orang. Si Yong telah menunjukkan mereka dan mereka tak dapat berkutik, hal yang luar biasa dan tentu akan mengegerkan dunia Kang Ou. Dan ketika empat orang itu pergi meninggalkan pulau dan So Ateng serta kakaknya ditawan di ruang bawah tanah maka Cham Kong dan Tok Ong menjadi penjaga Sam Leong Tu. Keparat kakek itu menyumpah. Kalau bukan si Yong tentu lebih baik aku mampus, Cham Kong. Sungguh memalukan bahwa kita enam iblis dunia di bawah kekuasaan orang lain. Sudahlah, Cham Kong, si pembunuh petir menghibur. Si Yong memang hebat, Tok Ong. Dan dia segolongan. Kalau pendekar rambut emas yang menguasai kita tentu aku sendiri juga lebih baik mati. Dan kau puas sebagai penjaga pulau? Ah, kita orang yang biasa bebas merdeka, Tok Ong. Tentu saja aku juga tak puas. Tapi apa mau dikata lagi? Bukankah si Yong memang luar biasa dan kita semua kalah? Itulah, aku kagum tapi juga penasaran, Cham Kong. Entah bagaimana si Yong mempelajari Cap Molia Pliong sutnya itu, juga Hek KWI sutnya yang luar biasa. Bener bah, kalau tidak merasakan sendiri tentu aku tak percaya. Sudahlah, kita di bawah kekuasaan orang lain, Tok Ong. Lebih baik kita menjalankan tugas dan kau menjaga di belakang, aku di depan. Baik dan Tok Ong yang pergi dengan uring-uringan lalu berkelebat dan menjaga bagian belakang pulau, berpisah dengan temannya dan Cham Kong menjaga di depan. Kini Sam Lyong tu dijaga dua dari enam iblis dunia. Pulau itu sudah berada di bawah kekuasaan. Si Yong dan kakek tinggi besar itu mengklaim pulau ini, menguasainya. Dan ketika dua orang itu menjaga di tempatnya masing-masing, maka Soat Eng dan Tai Leong menjadi tawanan datuk atau raja dari barat ini, tak berdaya. S.F. C. Bu. Lama kita tak menjumpai tokoh yang tinggal di kota ini. Siapa lagi kalau bukan si jago pedang Hobengkui? Jago buntung yang hebat itu tinggal di kota ini. Karena di alah Cebu menjadi terkenal, sejak zamannya pedang tiga dimensi sampai ke perebutan sepasang cermin naga. Siapa tidak kenal Hu Tai Hiap si jago pedang yang gagah perkasa itu? Siapa tidak mendengar namanya yang kesohor di seluruh jagad? Dulu Hobengkui atau Ho Tai Hiap ini adalah seorang laki-laki yang keras. Dan tak kenal menyerah, pantang mundur dan jago pedang itu memang hebat. Dan ketika peristiwa demi peristiwa di alaminya hingga jago pedang itu banyak dimusuhi orang maka putranya Hobengkan, tewas dalam pertempuran sengit melawan datuk-datuk sesat yang menyatroni jago pedang itu, bakal kisah sebelum ini. Kini, masihkah jago pedang itu memperlihatkan giginya? Ditinjau dari umur, jago pedang ini sudah tidak seperti dulu. Hu Tai Hiap sekarang sudah merupakan seorang kakek yang mulai sakit-sakitan, sering gam di rumah tapi dia tetap memimpin dunia Kang Ou. 20 tahun yang lalu orang-orang persilatan telah mengangkatnya sebagai Beng Cu, pemimpin persilatan. Dan karena dia memang hebat dan tinggi kepandainya maka kedudukan itu pantas di jabatnya. Tak ada seorang pun yang tidak mendengar nama si jago pedang ini, yang kini jarang mempergunakan pedangnya karena dia memiliki dua ilmu luar biasa yang disebut Khi Balsin Kang, pukulan bola sakti, dan Jing Sian Eng, bayangan seribu dewa. Dengan dua ilmunya itu Hu Beng Kui dapat mengalahkan enam iblis dunia, Cem Kong dan kawan-kawannya dulu menyerah dihajar jago buntung ini. Dan karena jago pedang itu memang hebat dan kepandainya meningkat pesat berkat penemuannya mendapat sepasang cermin naga maka Kim Emou Eng, pendekar rambut emas, sendiri hampir tak dapat mengalahkan jago ini. Dulu, dua puluhan tahun yang lalu dunia Kang Ou Geger. Cermin naga, yang dilempar Bu Beng Sian Su jatuh di langit selatan dan utara. Yang selatan didapatkan Hu Beng Kui Sedang. Yang meluncur ke utara akhirnya jatuh di kota raja, ditemukan Kui E Hon yang kini telah tewas akibat perbuatannya sendiri, bekas menteri muda yang melonjak pamornya karena merupakan sahabat Kim Emou Eng. Sayang, karena bekas nelayan yang menjadi menteri itu mabok dalam kesenangannya yang tak terbatas maka pemuda ini tewas dengan kera menyedihkan, dihajar dan dibacok teman-temannya sendiri, akibat ketidakadilan. Itu semua telah diceritakan dalam kisah yang lain. Bagaimana sekarang dengan Hu Tai Hiap? Masihkah ambisius dengan ingin menguasai dunia? Tidak, kakek itu telah tua. Wajangan-wajangan dan nasihat Bu Beng Sian Su telah menyadarkan jago pedang ini. Hu Tai Hiap cukup puas dengan keadaannya sekarang dan tinggal tenang di Cebu, kota yang sejak lama ditinggalinya. Namun karena usia semakin uzur. Dan betapapun yang namanya penyakit selalu menghinggapi manusia maka jago tua itu sering tinggal di rumah untuk menjaga kesehatannya. Dan hari itu pun jago tua ini terserang tak enak badan. Sudah dua hari, dia meriang, hidung tersumbat dan tenggorokan gatal. Ah, barangkali flu. Orang segagah Hu Tai Hiap tentu saja menganggap peringan penyakit begini. Tapi ketika panas tubuhnya tak mau meredah dan Hu Tai Hiap jengkel maka jago tua ini malah melompat keluar dan menggerak-gerakan kedua tangan dan kakinya, berlatih silat. Eh, jangan keluar rumah, Tai Hiap. Harap masuk dan jaga kesehatanmu. Waklu, pelayan di situ menegur, kebetulan melihat dan kaget, menyiapkan minuman panas namun Hu Beng Kui tertawa. Jago tua ini tetap menggerak-gerakan kaki dan tangannya. Dan ketika pelayannya menegur kembali dan tampak khawatir maka kakek ini berkata, Sudahlah, kau masuk ke dalam, Waklu, letakkan minumanku di situ dan kau pergilah. Tapi, eh, kau tak cerewet, bukan? Atau inginku tendang? Baiklah, dan Waklu yang meletakkan minuman di meja kecil akhirnya pergi dan tersenyum kecut oleh seruan Hu Tai Hiap yang tertawa geli, meneruskan latihannya dan jago pedang ini segera berkeringat. Dua jam bermandi matahari Akhirnya kakek itu merasa sehat, panasnya menurun dan berhentilah dia berlatih. Dan ketika dia mengusap keringatnya dan duduk menikmati minuman panas, mendadak berkesyurangin dingin di belakangnya. Hu Tai Hiap, kami datang. Jago pedang itu terkejut. Tanpa disangka tahu-tahu berkelebat dua bayangan di belakangnya, melepas pukulan dan jago pedang ini terkejut. Tapi karena dia adalah seorang jago dan seruan atau bentakan itu membuat dia cepat membalik maka secara otomatis dia menggerakkan lengan menangkis, berseru keras. Duk-duk. Dua orang itu terpental. Hu Beng Kui bangkit berdiri dan terbelalak, melihat seorang di antaranya terkekeh sedang yang lain memaki. Dan ketika dia mengusap keringatnya dan duduk menikmati minuman panas mendadak berkesyurangin dingin di belakangnya. Hu Tai Hiap, kami datang. Dan ketika dia tertegun dan mengenal dua orang itu maka jago pedang ini menggeram. Si Au Jin, kau kiranya? Haha. Si Au Jin si setan cebol tertawa. Tadi bersama naga bumida menyerang jago pedang ini, ingin menjajal dan melihat bahwa jago tua itu masih hebat, meskipun tenaganya agak berkurang. Dan ketika lawan memandang marah dan Hu Beng Kui merah mukanya maka setan cebol itu buru-buru menjura. Maaf, katanya. Kami berdua datang untuk menyampaikan undangan, Hu Tai Hiap. Kau diminta datang ke Sam Lyong Tuk kalau berani. Heh jago pedang itu membentak. Undangan apa, Si Au Jin? Kenapa harus tidak berani? Haha, tak perlu marah. Undangan ini resmi sifatnya, Tai Hiap, dari pemimpin kami yang Hebat luar biasa. Kau diundang Si Ong untuk menjemput cucu-cucumu. Apa maksudmu Hu Beng Kui mengerutkan kening? Hai hik, nenek naga kini bicara. Maksud kami jelas, Hu Tai Hiap. Kami diutus Si Ong untuk mengundangmu datang ke Sam Lyong Tuk. Dua cucumu, Tai Lyong dan So Ateng ada di sana, di bawah kekuasaan Si Ong. Kalau kau berani datang dan mengambilnya tentu saja Si Ong akan gembira. Siapa itu Si Ong Hu Beng Kui tertegun? Kenapa aku tidak mengenal nama ini? Haha, Si Au Jin kini tampil lagi ke depan. Si Ong adalah pemimpin kami, Hu Tai Hiap. Dengan tak malu-malu lagi kami menyatakan. Kalah kepadanya. Kau diminta datang untuk berkenalan dengan Si Ong. Keparat jago pedang itu berkilat. Kau membuat lomongan busuk, Si Ong Jin. Aku tak percaya dan sebaiknya kalian duduk di sini. Wut jago pedang itu menyambar, angin pukulannya menghantam dan Si Ong Jin menjerit. Setan sebol ini melempar tubuh berjungkir balik ketika diserang, maklum bahwa pukulan Hu Beng Kui bukanlah pukulan biasa. Dan ketika dia lolos namun Si Jago pedang mengejar tiba-tiba pukulan kedua menyambar di saat dia melayang turun. Hei Si Cebol itu berteriak. Bantu aku, Nenek Siluman. Serang dia. Nenek naga bergerak. Melihat temannya di ancam tiba-tiba Nenek ini membentak, berkelebat dan melepas pukulan ke punggung. Hu Beng Kui. Dan karena pukulan ini mengganggu niatnya dan Hu Beng Kui membalik maka dengan marah jago pedang itu malah menghantam Nenek ini. Das Nenek naga menjerit keras. Dia terlempar ke atas dan berjungkir balik seperti Xiao Jin, berteriak dan marah namun juga gentar. Dan ketika Hu Beng Kui hendak mengejar namun Xiao Jin mencabut senjatanya maka dua buah sabit menyambar ke arahnya, ditangkis dan dikebut dan Xiao Jin terdorong hampir terjatuh, berteriak agar Hu Beng Kui menghentikan serangannya. Dan ketika jago pedang itu terbelalak dan marah memandang mereka maka Xiao Jin berseru. Hu Tai Hiap, jangan mengganggu utusan. Kami hanya diperintah. Kalau kau tidak percaya harap lihatlah ini. Xiao Jin mengeluarkan. Bendera putih, mengebutkannya di depan Hu Beng Kui dan jago pedang itu tertegun, melihat bahwa Xiao Jin benar-benar seorang utusan, terbukti karena bendera itu segera diacungkan di atas kepala si setan cebol ini, hal yang tidak main-main. Dan karena Hu Beng Kui tertegun dan mau tak mau menjadi percaya maka jago pedang itu terheran-heran, di samping tercengang. Kau benar-benar utusan. Kalian berdua di bawah kekuasaan si Ong. Ya, kami bersungguh-sungguh, Hu Tai Hiap. Kami tidak berbohong. Karena itu jangan ganggu kami, kami hanya utusan dan Xiao Jin yang mengusap keringat karena gentar segera menceritakan maksud kedatangannya, bahwa dia benar-benar diperintah si Ong untuk mengundang jago pedang itu. Hu Beng Kui diminta ke Sam Leong Tu dan berkenalan dengan pemimpin mereka yang hebat, si Ong. Dan karena semuanya itu terlihat sungguh-sungguh dan tak mungkin orang macam Xiao Jin mau merendah untuk urusan begini maka Hu Tai Hiap mendengus dan berkilat matanya. Baiklah, ku percaya kau, Xiao Jin. Dan aku akan datang ke Sam Leong Tu. Nah, iblis itu gembira. Si Ong tak sabar menunggumu, Hu Tai Hiap. Sebaiknya cepat kau berangkat dan kami pergi. Hijago pedang itu membentak. Nanti dulu, Xiao Jin. Di mana teman-temanmu yang lain? Hektometer, setan cebol ini menyeringai. Mereka juga di Sam Leong Tu, Hu Tai Hiap. Kalau kau takut sebaiknya tak usah datang. Plak Hu Beng Kui menampar, membuat iblis cebol itu berteriak. Jangan macam-macam kepadaku, Xiao Jin. Dikeroyok bernampun aku tak takut. Aduh, aku percaya. Xiao Jin mengeluh. Tapi jangan semena meni di sini, Hu Tai Hiap. Kami utusan dan kau tak boleh mengganggu. Baiklah, kalian boleh pergi dan akanku hadapi si si Ong itu, des-des Hu Tai Hiap menendang, membuat dua orang itu mencelat dan nenek naga memaki. Kalau tidak mengingat bahwa jago pedang ini seorang yang hebat luar biasa barangkali tidak akan menerjang dan membalas tendangan itu, betapapun dia adalah seorang di antara enam iblis dunia. Tapi karena Hu Beng Kui mengusir dan mereka diperbolehkan pergi maka nenek ini berkelebat sementara Xiao Jin sendiri mengaduh-aduh mencaci si jago pedang itu, mengumpat tak keruan dan mendahului nenek naga. Setan cebol ini dimaki dan dikejar temannya. Dan ketika mereka lenyap dan Hu Beng Kui bersinar-sinar maka jago pedang itu mengerotkan giginya. Aneh, gumamnya sendiri. Siapa itu si Ong dan seberapa hebatkah dia? Betulkah Xiao Jin dan lima temannya roboh? Hektometer, aku akan mendatangimu, si Ong. Dan siapapun kau pasti akan kuhajar jago pedang ini berkilat, marah karena teringat bahwa Tai Leong dan So Ateng katanya di sana. Dan karena dia percaya bahwa Xiao Jin mengundangnya atas suruhan si Ong maka kakek ini berkelebat memanggil Wak Lu, berkata bahwa dia akan pergi dan dimintanya pelayannya itu menjaga rumah baik-baik. Wak ini tampak tertegun dan terkejut. Dan ketika hilang bengongnya. Dan kaget memandang jago pedang itu maka Wak ini bertanya. Tai Hiap tak main-main. Mau pergi dan bahkan meninggalkan rumah? Ya, aku ada keperluan, Wak Lu. Aku mau ke Sam Leong Tu. Sam Leong Tu. Di mana itu? Aku tak tahu, Wak Lu, tapi aku dapat bertanya-tanya di jalan. Sudahlah, kau jaga rumah ini dan aku mau pergi. Nanti dulu Wak itu berteriak. Sedemikian pentingkah urusanmu, Tai Hiap? Tidakkah perlu memberitahu anak dan mantumu? Hektometer, Kim Emo Wang? Ya, beritahu dulu pada Kim Emo Wang, Tai Hiap. Dan kalau perlu bersama dia agar kau selamat di jalan. Haha, seperti anak kecil Hu Beng Kui tertawa bergelak. Kau tak perlu mengkhawatirkan diriku sedemikian rupa, Wak Lu. Aku dapat menjaga diri dan pasti kembali. Tapi kau sakit, tak enak badan. Ah, demam sedikit memangnya kenapa? Aku merasa cukup kuat, Wak Lu, tak perlu kau cemas dan tinggallah di rumah. Aku pergi dan Hu Beng Kui yang lenyap berkelebat meninggalkan perempuan itu tiba-tiba tak mau bicara lagi dan membiarkan pelayannya bengong, takut dan gelisah. Namun Seng Majikan telah menghilang di luar. Dan ketika, Wak ini mengeluh dan menyusul keluar maka bayangan Hu Beng Kui tampak jauh di sana. Tai Hiap, hati-hati. Jago pedang itu tertawa. Dari jauh ia mengucap terima kasih, menyuruh Wak itu masuk lagi dan perempuan ini pun menangis. Dan ketika Hu Tai Hiap lenyap dan sudah terbang meninggalkan Cebu maka pelayan ini membalik memasuki rumah, menutup pintu rumah dan terseduh-seduhlah dia di dalam. Entah kenapa firasatnya menunjukkan lain, majikannya itu seolah tak akan kembali lagi dan menjeritlah Wak itu di dalam kamarnya. Dan ketika kekhawatiran serta kecemasannya menghebat tiba-tiba Wak ini menyalakan Hio dan Sembah yang berdoa untuk keselamatan majikannya. Tian yang agung, selamatkan dan lindungilah majikanku. Biarkan ia pulang dengan selamat tak kurang suatu apa. Hu Beng Kui tak tahu tentang ini. Doa pelayannya agar dia selamat dan pulang ke rumah tak diketahuinya. Saat itu yang bergolak di hatinya adalah kemarahan serta gemasnya. Tai Leong terutama Soa Teng, ditangkap musuh dan menjadi tawanan si Ong, tentu saja dia marah dan mendongkol. Maka begitu mengerahkan kepandainya dan ilmu lari cepatnya Jing Sian Eng dipergunakan tiba-tiba tubuh jago pedang itu berkelebatan, terbang dan meninggalkan Cebu dengan amat cepatnya. Bayangan jago pedang ini sudah berubah seperti asap dan bergeraklah dia meluncur di atas tanah. Orang akan mengira melihat hantu kalau bertemu si jago pedang itu, maklumlah, Hu Beng Kui tak menginjam tanah lagi karena mengerahkan kepandainya itu. Tapi ketika dua hari kemudian dia memaksa diri dan menuju ke timur mendadak sakitnya kamuh, panas dingin dan terpaksa pendekar ini berhenti. Dia menduga Sam Leong Tu tentu di timur, karena hanya di timurlah banyak terdapat pulau-pulau. Maka ketika dia berhenti dan mengobati sakitnya maka pendekar ini menunda sejenak maksud perjalanannya dengan mendongkol. Eh, bukankah ini Hu Beng Cu, pemimpin? Persilatan Hu. Hu Beng Kui tertegun. Seorang pemuda tampan langsung menegurnya dan muncul, tersenyum-senyum. Hu Beng Kui terkejut karena langkah pemuda itu tak didengarnya, tahu-tahu muncul di situ dan jago pedang ini mengerutkan kening. Tapi ketika pemuda itu mendekat dan menjura dengan sikap manis maka pemuda ini melihat tubuh yang gemetar dari si jago pedang itu.